Intro Dengan dirismikannya kawasan kuliner tahap kedua ini, maka jumlah kios di pasar kuliner berjumlah 64 buah. Ada pun pembangunan kawasan kuliner barokah baik tahap 1 dan 2 ini merupakan ide murni dari Bupati Banjar, Haji Khalilur Rahman, yang mana menurut pengalaman beliau bagaimana sulitnya pengunjung dan wisatawan setelah berbelanja di pasar cahaya bumi selamat ingin menikmati kuliner-kuliner khas Banjar yang beraneka ragam. Maka tercetuslah ide murni Bupati Banjar untuk membangun kawasan kuliner barokah yang presentatif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Banjar di kawasan kepemimpinan beliau periode 2016-2021 untuk mewujudkan Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah. Meskipun pasar kawasan kuliner tahap 2 ini masih dalam pemeliharaan sampai bulan Juni 2020, tetapi sudah dapat dimanfaatkan dan diharapkan kepada pedagang untuk tidak sampai merubah bentuk bangunan dan merusak fasilitas bangunan yang setelah disediakan. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan secara simbolis surat izin pemakaian tempat usaha kepada perwakilan pedagang oleh Bupati Banjar. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman dalam sambutannya menyampaikan harasyah syukur dan bahagia atas selesainya pembangunan tahap kedua kawasan sentra kuliner barokah ini. Ke-46 buah kios yang dibangun ini diharapkan dapat memberikan fasilitas yang layak bagi pedagang kuliner, sehingga para pedagang mendapatkan tempat yang layak, tertib, dan aman dengan konsep sebagai pasar kuliner syariah. Bupati Banjar berharap agar bersama-sama menjaga dan memelihara untuk kebaikan kita bersama. Usai memberikan sambutannya, Bupati Banjar didampingi Ketua DPR di Banjar dan juga Perkoh Pindah Banjar melakukan pemukulan gong dan penanda tanganan prastasi serta pengguntingan untayan melatih sebagai simbolis, salah satu tanda diresmikannya kawasan wisata kuliner barokah Martapura tahap kedua yang kemudian dilanjutkan dengan peninjauan kios-kios yang ada di sentra kuliner tahap kedua tersebut. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DPR di Banjar, Komandan Kodim 1006 Martapura, pemimpin perusahaan daerah Kabupaten Banjar, serta tamu undangan lainnya. Umar, Ozi, Kominfo Banjar, melaporkan.